Dalam rangkaian hari jadi ke-13 PT Persib Bandung Bermartabat PBB, kegiatan sauyunan menyembangi 4 panti asuhan di kawasan Bandung Raya. Panti asuhan tersebut adalah Panti Asuhan Alvin Sarijadi, Bani Salam Buah Batu, Alfitroh Bojongsoang, dan Hikmah Mufakir Istikomah Ciroyong. Kita ke Panti Asuhan ini membuat saya lebih bersyukur dan bisa menjadi lebih bersemangat lagi karena saya lihat dari anak-anak ini semuanya tentu sangat mengemari dan sangat mencintai Persib. Dan mudah-mudahan di pertandingan pada yang berikutnya kita bisa memberikan yang terbaik, kita bisa memberikan kemanahan untuk Persib tentunya. Dalam kegiatan tersebut, turut hadir dua pemain Persib, Fitrul Dwi Rustapa dan Erwin Ramdhani. Kehadiran dua penggawa pangeran biru tersebut sangat menghibur anak-anak di Panti Asuhan. Kesempatan itu pun dimanfaatkan anak-anak untuk bersuafoto dan meminta tanda tangan idolanya tersebut. Alhamdulillah, dalam acara kegiatan ini kita bisa berbagi. Setidaknya, besar atau kecilnya, kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi keceriaan, kita berbagi apa yang kita miliki untuk disampaikan ke mereka. Semoga semua ini bisa ada hal yang baik untuk kami dan mereka. Semoga kami dan mereka bisa terus bersyukur apapun yang kita miliki. Dan ke depannya terus berusaha menjalani hidup untuk masa depan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Nuhun, sa'uyunan donasi dari Persib. Jazak kemulauan ke Siron. Semoga dengan donasi ini bisa membuka pintu rejeki bagi Persib sendiri. Dan juga pintu juara khususnya bisa memberikan kebahagiaan untuk para Bopoto. Termasuk anak Panti disini semuanya Bopoto. Hidup Persib, Hatur Nuhun, jajak kemulauan ke Siron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemenangan dan versi menjadi nomor satu menjadi juara. Amin, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pak, kalau boleh tahu disini ada berapa anak Pak yang dibina? Oh, yang dibina disini kurang lebih antara kalau lagi kumpul semuanya. Sama-sama yang dibantu sekelilingnya. Ada yang mengundok disini. Juga ada yang diluar yang dibantu. Kurang lebih kalau lagi kumpul 120 kanan-kadang. Ada yang kusuh siat impian. Juga ada yang diluar yang dibantu. Tujuannya untuk membantu juga menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Dalam acara pengajian-pengajian. Bukan duduk atau doa yang menentukan untuk didoankan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!